Kita beralih ke informasi lainnya yang memirsa, ini terkait dengan jelang akhir tahun ya, dan guna memastikan ketersediaan serta stabilitas harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru, Menteri Pedagangan Sulky Fiasan melakukan pemantauan harga bahan pokok di Pasar Jawa Baru, Jakarta. Sementara di Pasar Kupro, Jakarta Barat, mayoritas bahan pokok mengalami lonjakan harga, terutama pada sayur mayur. Harga bahan pokok di Pasar Kupro, Jakarta Barat, terus mengalami kenaikan secara perlahan sejak 2 bulan terakhir. Cabai rawit merah kini dijual Rp120.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp55.000 per kilogram. Cabai merah besar juga naik, dari Rp90.000 per kilogram, jadi Rp120.000 per kilogram. Cabai rawit hijau naik, dari Rp40.000 per kilogram, jadi Rp70.000 per kilogram. Cabai hijau keriting naik drastis, dari semular Rp28.000 per kilogram, jadi Rp75.000 per kilogram. Cabai hijau besar naik, dari Rp28.000 per kilogram, jadi Rp70.000 per kilogram. Sementara, bawang merah dan bawang putih kini jadi Rp45.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Kenaikan harga sejumlah bahan pokok ini akibat distribusi, faktor cuaca yang tak menentu, hingga permintaan yang tinggi jelang Natal dan Tahun Baru. Meski kenaikan harga membuat pembeli berkurang, namun hal itu tak berdampak signifikan terhadap omset dagang. Sementara, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memantau harga sejumlah bahan pokok di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat pada Senin. Mendak memastikan, ketersediaan bahan pokok di akhir tahun khususnya jelang Natal dan Tahun Baru. Usai mengunjungi sejumlah los pedagang, Zulkifli Hasan mengakui kenaikan harga cabai semakin tinggi. Kita terus cari jalan agar cabai ini bisa diatasi, karena akan berpengaruh kepada inflasi, walaupun memang setiap Desember begitu biasanya. Ya, karena itu saya minta Ibu ya, coba nanti dari pemerintah daerah, di grosirnya itu bisa ongkos angkutnya ditanggung oleh pemerintah sehingga dia bisa turun. Untuk harga bahan pokok lainnya, seperti telur dan daging ayam, masih dirasa stabil. Harga tersebut menurut Julhas masih sesuai dengan patokan yang telah ditetapkan pemerintah. Tim Liputan melaporkan.